FANS melihat seorang polisi menangkap anak remaja wanita itu menangis dan memohon kepada polisi supaya tidak membawa anaknya FANS tersadar, FANS tersentuh melihat kejadian ini FANS berpikir, Ridima pasti akan sangat menderita karena aku tidak ingin anakku FANS berpikir, bagaimana bisa aku menolak anakku sendiri FANS menelpon Ridima dan berkata, Ridima aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu Ridima berkata, FANS aku tidak bisa mendengar suaramu dengan jelas, mungkin sinyalnya kurang baik FANS berkata, aku akan segera pulang, FANS menutup telponnya dan bergegas pulang FANS berkata, aku akan menerima dan mencintai anakku, ini adalah momen penting bagiku Ridima keluar kamar untuk mencari jaringan untuk menelpon FANS orang yang bersarung tangan merah dan ngetang dengan membawa tongkat orang itu memukul kepala Ridima hingga tak sadarkan diri FANS berhenti di jalan untuk membeli balon FANS berpikir, Ridima pasti akan merasa senang karena sekarang aku akan menerima anakku Dua orang asing membawa lemari es dari rumah VR Ridima ada di dalamnya dan tak sadarkan diri Kabir datang dan bertanya kepada mereka, mengapa kalian membawa lemari es ini? Mereka menjawab, lemari es ini akan kami perbaiki FANS merasa gelisah memikirkan Ridima FANS merasa Ridima memanggilnya Bos penjahat itu datang dan berkata kerja yang bagus Penjahat itu memasukkan Ridima ke dalam mobil box Penjahat itu berkata, kita harus segera memberi tahu FANS kalau pekerjaan kita sudah selesai Ridima terkejut mendengar hal itu FANS berimajinasi kalau Ridima berada di hadapannya Ridima merasa senang karena FANS sudah bisa menerima anaknya Anu pria pulang Nenek berkata, dari mana saja kamu? Anu pria menjawab, aku baru saja memberikan barang-barang yang sudah lama ke pantiasuhan Arian juga pulang Sia bertanya, mengapa pakaianmu sangat kotor dan berkeringat? Arian menjawab, aku dari rumah temanku Chamcal datang dengan menggunakan sarung tangan merah Nenek berkata, mengapa kau menggunakan sarung tangan itu? Chamcal menjawab, ini adalah sarung tangan rudra Aku sangat merindukannya Dua penjahat itu membawa Ridima menuju rumah sakit aborsi Ridima berdoa kepada Dewa supaya ia membantunya Tiba-tiba, mobil penjahat itu mogok Bannya kempes Kedua penjahat itu mencoba menghentikan kendaraan untuk mencari pertolongan Mobil FANS berhenti FANS memberikan alat mentirnya kepada penjahat itu Mereka segera mengganti ban Dua penjahat itu tegang melihat FANS FANS mencoba menelpon Ridima Ridima berusaha keras melepaskan ikat tangannya Penjahat itu selesai memperbaiki mobil FANS bergegas untuk pergi Ridima berhasil membebaskan diri dan keluar dari remari es Ridima memanggil FANS FANS menghentikan mobilnya dan mendengar Ridima memanggilnya FANS tidak melihat siapapun Kilas balik menunjukkan Para penjahat itu berhasil menangkap Ridima Mereka membawanya kembali Shia menemukan sebuah surat di kamar Ridima Shia dan semua orang terkejut Arian membacanya dan berkata Beraninya Ridima melakukan hal ini Kabir berpikir Ridima sangat mencintai anaknya Dia tidak mungkin melakukan hal ini Dokter berkata Aku akan menelpon bos kalian dulu sebelum aku melakukan aborsi Camcal menelpon dan berkata Lakukan seperti yang aku perintahkan Arian juga menelpon dan mengatakan hal yang sama Para perawat membawa Ridima ke ruang operasi FANS pulang dengan harapan akan memberi kejutan untuk Ridima Namun FANS melihat wajah semua orang dalam keadaan kecewa Shia memberikan surat kepada FANS FANS membaca surat itu Surat itu berisi Maafkan aku Tetapi aku tidak berdaya Aku tidak yakin FANS akan melindungi anak ini Aku terpaksa menggugurkan bayi ini FANS terkejut FANS berpikir Ridima melakukan ini karena aku Arian berkata Ridima sangat menjijikan Dia melakukan ini tanpa memberi tahu FANS FANS marah kepada semua orang dan berkata Kalian tidak bisa menjaga Ridima Camcal berkata Kami juga merasa terkejut Ridima melakukan ini secara diam-diam Nenek menangis Shia meminta FANS untuk mencari Ridima Dokter dan perawat sudah siap melakukan aborsi Ridima tersadar dan bertanya apa yang kalian lakukan Dokter menjawab Kami akan mengambil anakmu Ridima berkata itu tidak boleh terjadi Ridima mengamuk Perawat memegang Ridima Dokter mencoba memberikan suntikan kepada Ridima Ridima mulai lemas FANS mencari Ridima dan berkata Ini semua salahku Ridima melakukan hal ini karena aku Aku tahu Ridima sangat mencintai anaknya Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anak kita Ridima tersadar dan menyandra dokter dengan pisau Ridima meminta perawat untuk membukakan pintu Ridima mengunci para perawat dan dokter di dalam ruang operasi Ridima melarikan diri Ridima merasa pusing karena obat bius mulai bekerja Para petugas datang Ridima menutupi dirinya dengan kain Para perawat itu menyangka itu adalah jenajah Para perawat membawa Ridima untuk dikremasikan FANS turun dari mobil dan berkata Ridima mengapa kau melakukan ini Aku tahu aku salah tapi aku mohon maafkan aku Jangan lakukan ini Perawat membawa Ridima ke tempat kremasi Seorang pendeta dan seorang pria sudah siap untuk melakukan ritual kremasi Seorang pria mulai menyalakan api untuk membakar Ridima FANS berdoa di kuil FANS meletakkan lilin doa di tangannya FANS berkata Aku mohon dewa berikan aku petunjuk di mana Ridima berada Aku tahu Ridima melakukan dosa karena aku Sebenarnya itu adalah kesalahanku Aku mohon berikan kesempatan untuk menembus kesalahanku itu Api mulai membesar Ridima tersadar dan bangun Semua orang terkejut melihat Ridima Ridima melompat dari kayu kremasi Namun para perawat kembali mengejar Ridima Dokter menelpon seseorang dan berkata Ridima berhasil kabur Tetapi aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi Atau apa perlu aku membunuhnya Orang itu berkata Ridima memang seharusnya tiada Aku akan memberikan uangmu Perawat mencoba menembak Ridima namun tidak tepat sasaran Kabir menudungkan pistol ke arah Aryan dan Camcal Kabir berkata Aku tahu kalian bisa berbuat apa saja Ridima tidak mungkin melakukan ini Karena dia mencintai anaknya Katakan padaku yang sebenarnya Atau hidup kalian dalam bahaya Aryan dan Camcal berkata Kami tidak melakukan apapun Ridima bersembunyi Ridima mendengar para perawat menyebut nama Vans Ridima mengingat Vans yang selalu menolak anaknya Vans menelpon seluruh rumah sakit yang terdaftar Namun tidak ada nama Ridima di rumah sakit manapun Mudah juga dengan quería Jadi untuk Coronpon seluruh rumah sakit同has